Saya lihat Kiring-kiring saya Apisah yang gak perlu menyanyikan Nanti banyak yang ngikut goyang Kami ingin memberikan Sesuatu untuk Bapak Presiden kami Yaitu persembahan Artis-artis Yang dari Sudah dibentuk oleh teman-teman kami Yaitu namanya Terus Pat Hadirnya Toromat, inilah dia Support terus, dukung terus Bapak Jokowi Terus 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 Terima kasih. 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 yang namanya estafet keberlanjutan, yang namanya konsistensi keberlanjutan, itu paling pas memang ada di PAN. Coba kita lihat, keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo. Mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra, Pak Musjani. Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah tiga kali berturut-turut, 2014 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo. 2019 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. Tiga kali berturut-turut konsisten, dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di Kabinet, rasa-rasanya sih, rasa-rasanya mestinya panin mesti ditambahin. Mestinya ada tambahan, tiga kali, Pak Musjani, tiga kali, konsisten. Tambahnya itu terserah Pak Prabowo, karena beliau yang memiliki hak prerogatif Presiden. Tapi paling tidak saya mengingatkan, sudah mengingatkan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudaraku yang saya hormati. Tadi saya juga senang saat mau masuk ke ruangan ini, saya melewati sebuah tunnel pendek, foyer, yang menampilkan flora dan fauna kekayaan Indonesia, yang menampilkan ragam keindahan negara kita Indonesia. Sehingga membawa suasana menjadi harmonis, suasana yang tentram, suasana yang adem, suasana yang tenang, suasana seperti inilah yang kita butuhkan. Negara kita membutuhkan suasana yang seperti ini, agar Indonesia terus maju melangkah, agar Indonesia terus optimis melangkah untuk melanjutkan agenda-agenda besar pembangunan kita dan membawa Indonesia semakin terdepan. Sehingga saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi Kongres ke-6 PAN ini yang demokratis, tapi juga sangat adem dan damai, seperti warna birunya Partai Amenat Nasional. Yang mencerminkan ketenangan, yang mencerminkan ketenangan. Dan jika PAN bisa terus konsisten merawat keharmonisannya, menjaga kesolitannya, dan terus adaptif terhadap perubahan, karena di PAN anak-anak mudanya sangat banyak sekali, saya optimis PAN akan mampu masuk jajaran tiga partai terbesar di Indonesia dengan seluruh ide-ide dan gagasan-gagasannya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres ke-6 Partai Amenat Nasional saya nyatakan dibuka pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.